Sekarang kita masuk ke pada pembahasan soal geografi senapemen tahun 2009 Nomor satu, aktivitas pertanian sangat bergantung pada berbagai faktor yaitu fisik, iklim, tanah dan ketigian, sosial dan terbelakang budaya, teknologi, ekonomi dan kepemilikan modal seperti kebijakan pemerintah suatu daerah Dalam kajian geografi seperti itu, penjelasan tersebut akan menggunakan prinsip apa? Dalam geografi kita mengenal ada prinsip deskripsi, ada prinsip interrelasi, ada prinsip koreologi Manakah prinsip yang kita gunakan kalau kita punya kasus seperti soal nomor satu? Di dalam soal nomor satu itu gangguan dari berbagai macam faktor Kalau ada fisik, iklim, tanah, ketinggian, sosial, ekonomi, budaya, serta politik Nah, kalau prinsip deskripsi, ini prinsip yang memberikan penggambaran kepada suatu fenomena secara utuh Nah, sedangkan interrelasi, itu masalah hubungan tentang fenomena yang terjadi di permukaan budi Nah, sedangkan koreologi adalah gabungan dari semua faktor penentu fenomena yang ada di permukaan budi Nah, prinsip inilah yang bisa menjawab soal nomor satu itu kita gunakan prinsip koreologi Jadi, semua aspek yang ada di permukaan budi, baik itu fisik maupun yang non-fisik Itu digabungkan agar kita bisa melihat lebih jelas fenomena geografi tersebut Jadi, nomor satu ini jawabannya Ada A, koreologi B, distribusi C, interaksi D, koreologi E, deskripsi Jadi, jawabannya kita adalah yang koreologi yang A D, koreologi